Sebentar lagi kita akan lebaran Maka ada sunnah Kalau dilakukan tinggi pahalanya Kalau tidak dilakukan rendah nilainya Meskipun lulus tapi lulus percobaan Apa itu? Satu Begitu mau lebaran Misalnya bapak mau ke masjid setengah tujuh Kira-kira jam enam sudah mandi Sebelum mandi sunnah potong kuku Sunnah potong kumis rapikan Kalau jenggot Berbeda pendapat ulama Merapikan Hadisnya itu kan pelihara Pelihara itu ada dua makna Kalau dia kotor cukur Itu namanya pelihara Bukan pelihara itu panjangkan saja Tidak Kalau dia jelek apalagi bapak sebagai polisi Berjenggot panjang Jenggot Pancasila yang tujuh belasak lembar Lebih rapi kalau bapak cukur sekalian Sunnah Cukur rambut potong kuku Sunnah Sudah itu mandi Mandinya bagaimana ustaz? Mandi seperti mandi junub Sunnah wuduk dulu Sudah wuduk Bapak masuk ke kamar mandi Hadap qiblat Ambil timbah Saya niat mandi Solat Aidilfitri Lillahi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Kanan dulu tiga kali Kiri tiga kali Baru seluruh anggota tubuh Ustaz bagaimana Kalau di rumah kita pakai apa itu? Sauer? Tidak ada timbah? Gampang pak Begini aja pak Satu Dua Tiga Satu Saya ketawa Saya seris ini pak Kan? Selesai Nah Sunnah sikat gigi Sunnah pakai sabun Semuanya pak Cuci bersih-bersih Termasuk alenya beliau Yang mulia Bersihkan itu pak Sudah Terakhir Basuh kaki Kalau bapak tidak kencing lagi Setelah basuh kaki Bapak tidak usah wuduk Sudah itu gantinya Tapi kalau mau lagi Merasa tenang Tidak nyaman Rasanya Kalau saya tidak wuduk Silahkan wuduk lagi Sudah wuduk Berpakaian Sunnah Berpakaian yang indah Itu perintah surah Al-Jum'ah Pakaian yang indah Bukan yang mahal Pakaian yang indah Itu Halal Bersih Suci Dan sunnah pakai putih Kalau pakai baju hitam Boleh Boleh Tapi tidak sunnah Kalau perempuan Disunnahkan Memakai baju Yang tidak mencolok Supaya tidak Memenarik perhatiannya Suaminya orang Ya Apalagi kalau suaminya orang Sudah low bed Kan ada itu Yang tua sekali Suaminya Istrinya masih muda Biasanya ini Layangan putus Nah itulah sunnah Sunnah Perempuan Tidak Bercorak Terlalu terang Sunnah berikutnya lagi Bapak sunnah Memakai parfum Kalau tidak ada mahal Parfum Palsu sekalipun boleh Kalau hari itu Tidak ada sama sekali Pengharum Pengharum ruangan Ambil pak Semprot Sunnah memakai Wangi-wangian Tidak ditentukan Parfum Pakai wangi-wangian Kalau dengan Pengharum ruangan Sudah wangi Itu sudah sunnah Sudah Sunnah Menuju ke lapangan Makan dulu Sunnah Itu bedanya Idul kurban Kalau idul kurban Selesai aib Baru makan Kalau idul fitri Makan dulu Untuk apa Membuktikan bahwa Hari kemarin Sudah beda hari ini Ya Karena kita sudah Tidak puasa Sudah Menuju ke lapangan Kalau dia dekat Dan mampu Dijangkau jalan kaki Sunnah jalan kaki Tapi kalau dia jauh Pak Kapolda disini Mau lebaran di Mapolda Jangan jalan kaki pak Setengah mati pak Repot pak Sebelas kilo pak Begitu sudah sampai pak Orang sudah bubar Kalau diampu Dijangkau Dengan jalan kaki Sunnah jalan kaki Dan sepanjang jalan Bertahbih Bertahmid Dan bertahlin Sampai di lapangan Karena sunnah itu Pak di lapangan Untuk membedakan Hari raya Dengan Jumat biasa Maka disunnahkan lapangan Nah Sampai di lapangan Tidak ada Solat kabliyah Tidak ada Solat sunnah Langsung duduk Sambil duduk Memuji-muji Allah Sudah Masuk Tiba saatnya Solat Solat Aidilfitri Niatnya Tidak usah Bapak hafal Begitu Bapak tinggalkan rumah Sudah ada Pasti dalam hati Saya mau solat Idulfitri Itulah niat Tidak mesti di lafaskan Kalau Bapak Mau ambil cara praktis Bila saja begini Tuhan Solat sunnah Idulfitri ya Allahu akbar Boleh Sudah takbiratul ilam Allahu akbar Belum dihitung Baru Baca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Sampai tujuh kali Sudah Baca seterusnya Seperti solat Kalau tidak hafal itu Diam saja Ikuti imam Selesai Selesai Kemudian Aidilfitri Ada khutbah Wajib Diikuti khutbah Banyak orang Selesai solat Dia pulang Itu sama Sama hukumnya Dia solat duhur Cuma dua rakaat Jadi Sempurnakan Dengan Mendengar khutbah Selesai khutbah Berdiri Kita Berjabat tangan Salim mendoakan Minimal doanya Takabbal Allahu minna Wa minkum Takabbal Ya karim Baru salawat Allahumma sallilah Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Kemudian Jangan lupa Kantong Isi uang baru Isi uang baru pak Mau uang 5 ribu Uang 20 ribu Sepanjang jalan Bapak bersedekah Cari orang-orang Susah Tujuannya apa Tidak boleh pada Hari Raya Ada orang Tidak bergembira Gara-gara Tidak ada uangnya Gembirakan mereka Lalu pulang Sunnah Beda jalan pergi Beda juga jalan Pulang Waktu pergi Jalan perintis Kemerdekaan Waktu pulang Tol Sunnah Nah selesai itu Silahkan Datangi orang tua Nah setelah itu Baru kita Bersilaturahmi Kepada orang-orang Yang pernah kita Musuhi Itu yang paling penting Dia pernah kita sakiti Atau dia pernah sakiti kita Siapa yang baik Bukan yang tua Bukan yang senior Bukan yang kaya Siapa Yang paling mulia Di antara kalian Yang paling bertakwa Siapa yang bertakwa Ciri-cirinya Suka meminta maaf Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Apabila ini sudah kita lakukan Ada derajat takwa Pak Kapolda sudah sekolahkan Dirnya Ternyata pulang Punya prestasi Pasti ada promosi Begitu juga Ketika sudah mencapai Derajat takwa Tidak mungkin Allah tidak mengapresiasi Pasti ada promosi Apa janji Allah Man yataqillaha Siapa yang bertakwa Kepadaku Ya ja'allahu mahraja Saya angkat derajatnya Dua Kuampuni segala dosa-dosanya Tiga Aku bukakan pintu rejeki Dari jalan yang Dia tidak sangka-sangka Demikian Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!